Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Merdeka Merdeka Shalom alaikum Shalom alaikum Baik sih Setelah beberapa saat perkembangan Tentu kita juga menantikan Sheikh Kita kangen Ada beberapa hal yang ingin kami tanyakan Yang pertama tentu kabar Sheikh sendiri Dan juga bagaimana kegiatan belajar mengajar Serta kegiatan lainnya di Azaidun Itu dulu Sheikh Silahkan Alhamdulillah Semua yang ditanyakan tentang Sheikh Sheikh sehat Dan Selalu Gerak untuk menjalankan program-program yang telah disepakati Kemudian Kesehatan yang Kita nikmati ini Kita tularkan pada Sivitas Akademika Kampus Azaidun ini Agar semua juga menjadi sehat Khususnya para santri Para pelajar Alhamdulillah hari ini Tidak ada gangguan apapun Mereka sehat Ceria Dan terus mengikuti pembelajaran dengan seksama Tidak ada apa-apa Tidak ada pengaruh apa-apa Mereka seperti setiakala Mereka seperti setiakala Baik itu Hari-hari yang lampau maupun hari-hari ini Mereka berjalan dengan baik Guru juga seperti halnya murid Sama Dedikasi mereka Sangat Bagus Integritas mereka Di dalam Membangun pendidikan Dan melaksanakan pendidikan Itu berjalan dengan baik Tidak ada Satu Halangan apapun Kemudian Untuk pekerjaan-pekerjaan Non-pendidikan Dalam arti pembangunan Seluruh proyek yang Digembarkan dan diprogramkan Ini berjalan Proyek pertanian Berjalan dan baik Mengapa penekanannya pertanian Karena ini adalah Sumber kehidupan Satu masyarakat Akan menjadi tenang Kalau Dalam lingkungannya itu Bisa menyediakan Kecukupan pangan Maka akan tercipta Keamanan lingkungan Maupun keamanan individu Maupun keamanan sosial lainnya Nah ini Yang hari-hari dikerjakan Jadi Pertanian Terus berjalan Sumber-sumber pangan Terus Di Wujudkan Di Periode kedua tanam padi ini Sebentar lagi akan panen Kemudian Setelah panen pun kita akan masuk kepada Penanaman Selah Menuju atau menghadapi Musim Penanaman Bulan Januari Jadi sebelum bulan Januari Kita siapkan Tanaman-tanaman selah Semacam jagung Kedelai Kemudian Kacang wijen Maupun Kacang Hijau Ini semua kita persiapkan Tidak lain Hanya untuk Melengkapi Kecukupan pangan Jagung Jagung perlu ditanam Karena kita punya ternak Maka nanti Ada jagung pakan Ada jagung pangan Jagung pangan Jagung pangan adalah Jagung yang Diistilahkan Jagung manis Nah itu pun Akan menjadi Pakan Daripada ternak Yang kita Pelihara Kemudian juga Jagung pakan Biasanya jagung pakan Itu jagung yang Tidak punya rasa manis Tapi punya Nilai Karbohidrat Maupun Kandungan-kandungan Yang lain Yang bisa Untuk Meningkatkan Kualitas ternak Nah itu yang Kita tanam Menanam wijen Karena kita Memerlukan Minyak Jadi Selain minyak Yang Baku Di Kita Di Kampus ini Kita tambah Minyak wijen Kita tambah Minyak kedelai Jadi semuanya Akan terpenuhi Dan Kedelai Memang kita Tanam Supaya bisa Memenuhi Sumber pangan Daripada Tempe Maupun Tahu Dan ini Semua kalau Dikerjakan Efeknya Adalah Bisa Menjadi Pangan Kita Dan Bisa Menjadi Pangan Ternak Kita Itulah Yang selalu Digambarkan Dalam Quran Mata Anlakum Walian Amikum Nah itu Kerja Di bidang Pertanian Kemudian Ada lagi Kerja Yang harus Terus Berjalan Tanpa Berhenti Yaitu Yang Berkenaan Dengan Proyek Percontohan Pertanian Itu pun Terus Berjalan Untuk Lahan Yang Sekitar 100 Sampai 120 Hektar Itu Sudah Kita Mulai Dan Sedang Berjalan Untuk Menata Infrastruktur Baik Itu Jalan Maupun Irigasi Maupun Titik-titik Yang Dianggap Diperlukan Untuk Perjalanan Pertanian Sehingga Proyek Percontohan Ini Nanti Menjadi Percontohan Pertanian Yang Kekinian Sehingga Kita Tidak Selalu Mengucapkan Pertanian Di luar negeri Baik Dan Di dalam negeri Dianggap Tidak Baik Padahal Untuk Menuju Baik Itu Harus Ada Percontohan Yang Dalam Bentuk Bisa Dipertanggungjawab Kan Baik Itu Knowledge-nya Maupun Science-nya Jadi Nanti Pertanian Yang Kita Berikan Contoh Ini Pertanian Yang Bisa Diukur Dan Bisa Digerakkan Baik Itu Untuk Mencapai Kuantitas Maupun Kualitas Daripada Produk Pertanian Dalam Lahan Percontohan Itu Nah Itulah Yang Kita Kerjakan Hari-hari Di Samping Juga Kita Terus Bergerak Menjalankan Program Seperti Kelautan Yang Yang Kita Istilahkan Kalau Pertanian Ini Green Ekonomi Kemudian Kelautan Itu Blue Ekonomi Kalau Berbicara Laut Kita Tidak Lagi Berorientasi Pada Laut Pesisir Yang Jangka Tempohnya Atau Jarak Tempohnya Kurang Lebih 3 mil Saja Bukan Perahu Itu Yang Kita Persiapkan Namun Kita Ingin Mengembalikan Satu Kekuatan Laut Indonesia Seperti Halnya Tetkala Zaman Dahulu Sebelum Indonesia Ini Dijajah Oleh Penjajah Itu Kita Punya Kekuatan Maritim Yang Luar Biasa Yang Dihitung Oleh Bangsa Bangsa Lain Dan Itu Kita Kembalikan Maka Apa Yang Kita Lakukan Dalam Blue Ekonomi Ini Sejajar Dengan Program Negara Yang Masuk Kedalam Kekuatan Maritim Dan Kita Namakan Blue Ekonomi Pembuatan Kapal Berjalan Terus Kapal Pertama Itu Ukuran Kurang Lebih 100 200 Apa Namanya Croston Nah Kedua Ini Kurang Lebih 600 Croston Dan Yang Ketiga Yang Sedang Diproses Ini Kurang Lebih Menjadi Berlipat Lipat Yakni 2200 Croston Nah Ini Ini Harus Ditekuni Dengan Baik Karena Kita Akan Masuk Kepada Pelayaran Ataupun Nelayan Yang Ke Garis ZEE Zona Ekonomi Eksklusif Bahkan Harus Melewati Jadi Melewati Daripada Garis ZEE Maka Kapal Diperlukan Yang Besar Dan Untuk Situasi Yang Seperti Hari Ini Tidak Ada Pengaruh Perjalanan Program Program Seperti Ini Beberapa Hari Yang Akan Datang Ini Kemungkinan Kapal Satu Dan Kapal Dua Itu Akan Turun Kelaut Dan Akan Kita Apa Inrayen Untuk Menguji Ada Gerakan Apa Mesin Apa Ada Getaran Yang Mengganggu Kapal Kita Dan Lain Lain Sampai Semuanya Bisa Melaut Dengan Baik Perizinan Perizinan Untuk Melaut Itu Sudah Ada Kemudian Yang Ketiga Baru Kita Bentangkan Di Galangan Kapal Yang Ada Karena Ukurannya Agak Lebih Besar Ukuran Yang Ketiga Itu Lebih Daripada 100 Meter Nah Ini Memerlukan Tempat Dan Kita Punya Tempat Tempat Galangan Kita Itu Panjangnya 150 Meter Bahkan 160 Meter Nah Ini Semua Kita Siapkan Supaya Dalam Pengerjaan Kapal Kayu Ini Akan Lebih Cepat Dan Lebih Aman Karena Para Pekerjanya Dilindungi Oleh Pelindung Bangunan Itu Dan Dilengkapi Dengan Alat-alat Yang Bisa Mengangkat Kayu Yang Berat-berat Itu Dan Ini Semua Berjalan Dan Baik Selanjutnya Itu kan Banyak Karyawan Yang Terlibat Terutama Yang Di Sekitar Mahan Itu Tidak Terganggu Dengan Apa Pemberitaan Dan Apa Isu-Isu Yang Berkembang Kalau Terganggu Itu Kita Katakan Tidak Karena Memang Orang Mencari Nafkah Orang Bergerak Di Dalam Ekonomi Itu Kalau Tidak Punya Sain Of Belonging Terhadap Pekerjaannya Itu Memang Terganggu Tapi Karena Ini Hari-hari Itu Pekerjaannya Maka Tidak Ada Merasa Terganggu Baik Karyawan Yang Ada Di Dalam Maupun Petani-petani Yang Bekerja Sama Dengan Kita Itu Berjalan Normal Tidak Ada Yang Terganggu Yang Bekerja Bangunan Pun Berjalan Normal Yang Kerja Pertanian Normal Yang Kerja Kapal Normal Karena Apa Karena Memang Semuanya Sudah Memiliki Landasan Kerja Baik Itu Landasan Hukum Dan Lain-lain Sudah Contoh Pemamanya Pekerjaan Kapal Pekerjaan Kapal Izin Untuk Pembuatan Kapal Itu Sudah Kita Miliki Jauh Sebelum Kita Membuat Maka Izinnya Itu Adalah Pembuatan Kapal Tradisional Itu Kapal Kayu Nah Tinggal Bangunan Itu Sudah Lama Sekali Kita Ajukan Dan Pelan-pelan Satu titik Satu titik Atau Satu poin Satu poin Sudah Ada Apa Namanya Legalitas Tinggal Nanti Surat Keseluruhan Itu Akan Dikeluarkan Kemudian Dan Tidak Ada Masalah Hanya Tinggal Nunggu Ada Pun Kemarin Ada Berita ABCD Itu Supaya Dipercepat Apa Namanya Perizinan Itu Kalau Yang Kerja Tidak Ada Masalah Karena Kita Punya Izin Ini Hanya Bangunan Saja Bangunan Galangan Kapal Itu Saja Tinggal Menunggu Dan Tidak Ada Masalah Karena Kita Sudah Mengajukan Tinggal Nunggu Saja Jadi Semua Tidak Ada Masalah Kemudian Untuk Bergerak Menambah Apa Namanya Aset Berbentuk Lahan Itu pun Kita Jalan Terus Kalau Ada Yang Memberikan Kesempatan Untuk Memiliki Jadi Terus Berjalan Tidak Ada Yang Tersendat Alhamdulillah Alhamdulillah Pertanyaan Berikutnya Ini Seputar Perkembangan Syeh Dan Juga Mahan Terutama Terkait Dengan Kemarin Syeh Proses Klarifikasi Di Baris Krim Apakah Bisa Dijelaskan Oleh Syeh Kemarin Syeh Menghadiri Undangan Nah Dari Baris Krim Itu Bentuknya Undangan Di Undangan Untuk Klarifikasi Nah Inilah Satu Apa Namanya Apa Namanya Praktek Yang Benar Jadi Kepolisian Mengundang Kemudian Meminta Klarifikasi Nah Tentunya Karena Proses Dalam Klarifikasi Itu Ada Hal Hal-hal Yang Harus Dipenuhi Sebagai Persyaratan Maka Pertanyaan Pertanyaan Itu Banyak Sekali Dan Itu Harus Kita Tempuh Nah Kita Kemarin Diundang Pukul Pukul Namun Karena Pada hari Senin Itu Hari Selepas Libur Jadi Dari Arah Timur Menuju Jakarta Itu Padat Dari Kilometer 138 Sampai 0 Yakni Di Halim Perdana Kesumah Sana Itu Macet Total Jadi Hampir Merangkak Saja Maka Kita Berangkat Pukul 6 Baru Bisa Ketemu Atau Masuk Ke Atau Baris Krim Kepolisian Ya Kepolisian Sana Mabes Polri Itu Baru Jam 1 30 Atau Jam 2 Atau Jam 14 Kurang 15 Menit Dan Baru Kita Masuk Kepada Klarifikasi Itu Pukul 2 Lewat 15 Menit Dan Memakan Waktu Yang Cukup Lama Sehingga Selesai Baru Sampai Pukul Ya 11 Lebih Atau 12 Kurang Lebih 8 Jam Atau Lebih Sedikit Namun Semua Dijalankan Klarifikasi Itu Sesuai Dengan Apa Namanya Hak-hak Kita Kita Mendapat Hak Untuk Istirahat Katakan Sholat Katakan Makan Dan Lain-lain Karena Saya selalu Makan Itu Hanya Pada Jam Tertentu Maka Ya Makanya Pada Jam 5 5 30 Makan Kemudian Dilanjutkan Untuk Menyelesaikan Klarifikasi Dan Terkala Istirahat Untuk Sholat Saya mengambil Jama'at Takhir Dilaksanakan Pada Jam Kurang Lebih 8 Baru Dilanjutkan Kembali Nah Itu Yang Terjadi Di Sana Dan Ketika Itu Dianggap Selesai Sementara Dan Akan Dilanjutkan Kemudian Yang Kita Belum Mendapat Informasi Kapan Sampai Nanti Mendapat Informasi Dari Kepolisian Lancar Ya Pertanyaan Semua Yang Jelaskan Yang Namanya Lancar Yolancar Yolancar Yang Tidak Lancar Itu Tetkala Mau Pulang Kemudian Banyak Wartawan Yang Ingin Mendapatkan Informasi Langsung Dari Lesan Sih Nah Itulah Yang Sih Mengajak Wartawan Untuk Kooperatif Alhamdulillah Mereka Bisa Kooperatif Dan Duduk Dan Pertanyaannya Yang Bisa Dijawab Ya Dijawab Dan Mendapatkan Informasi Dari Sih Dan Mereka Gembira Terima kasih Itu Pada Para Wartawan Yang Dari Pagi Waktu Masuk Pun Sudah Kita Katakanlah Dikerubuti Oleh Wartawan Nah Mereka Menunggu Sampai Pukul 12 Jadi Kalau Saya Tidak Memberikan Informasi Kepada Mereka Ya Menyesal Atau Tidak Enakkan Tidak Nyaman Maka Saya Pun Memberi Informasi Dan Setelah Itu Saya Mendengar Ada Tepuk Tangan Terima Kasih Wartawan Memang Harus Begitu Supaya Kita Bisa Kerjasama Dan Baik Jadi Kalau Ingin Dapat Informasi Ya Baik Baik Saja Dan Diberi Jalan Untuk Masuk Ke Kendaraan Bagus Bagus Kemarin Itu Bagus Dan Saya Minta Jalan Kasih Jalan Saya Supaya Saya Bisa Pulang Hari Ini Malam Ini Dan Mereka Mengerti Apa Yang Di Harapkan Oleh Saya Dan Saya Mengerti Harapan Para Awak Media Atau Para Wartawan Nah Begitu Terima kasih Terakhir Pertanya Apa Pesan Untuk Kita Semua Kalau Pesan Yang Paling Khusus Yaitu Kepada Para Wali Santri Karena Intinya Penghuni Disini Adalah Santri Nah Santri Itu Pasti Punya Ayah Ibu Nah Kalau Disini Ada 5.000 Wali Santri Paling Tidak 10.000 Sampai 20.000 Wali Santri Percayakan Kepada Kita Yang Ada Di Mahat Putra Putri Ibu Dan Bapak Selamat Aman Semua Belajar Dengan Baik Yang Barupun Mudah Mudahan Kerasan Karena Baru Masuk Tapi Insyaallah Kerasan Dan Tanda Kerasan Itu Sudah Diteliti Oleh Saya Diabari Saya Keliling Anak Anak Ceria Dalam Belajar Dalam Olahraga Percayakan Pada Kami Dan Kalau Ingin Berkunjung Ya Silahkan Berkunjung Temunya Anak-anak Tapi Jangan Terlalu Sering Nanti Menghabiskan Biaya Sebulan Sekali Saja Itu Berapa Biayanya Kalau Tiap Bulan Ke Azedun Kalau Dari Jakarta Atau Dari Banten Itu Nggak Cukup 10.000 Karena Tolnya Saja 50.000 Itu Nah Kalau Untuk Bayar Tol 50.000 Pulang Pergi Sudah Lebih Daripada 100.000 Bensin Belum Lain-lain Belum Nah Sebaiknya Kalau Apa Namanya Perdaerah Itu Buatlah Apa Namanya Perkumpulan Wali Santri Ada Yang Ditugaskan Setiap Bulan Satu Kali Berapa Orang Jadi Tidak Semua Datang Menghemat Nah Kita Ini Harus Bisa Menghemat Karena Apa Karena Kehidupan Mandiri Kalau Bangsa Bung Karno Itu Berdekari Itu Intinya Adalah Penghematan Nah Pada Wali Santri Insyaallah Putra Putri Bapak Ibu Aman Tentram Di sini Dan Belajar Dengan Baik Tidak Ada Halangmen Apa Apapun Makan Cukup Istirahat Cukup Olahraga Cukup Sekolah Cukup Jadi Di sini Serba Cukup Makan Tidak Boleh Tidak Cukup Istirahat Tidak Boleh Tidak Cukup Olahraga Tidak Boleh Tidak Cukup Sekolah Belajar Tidak Boleh Tidak Cukup Semua Harus Cukup Dan Sarananya Bisa Mencukupi Itu Udah Percayalah Semuanya Baik-baik Saja Pada Wali Santri Sekali Lagi Percayakan Bahwa Putra Putri Ibu Bapak Semuanya Berjalan Dengan Baik Dalam Pembelajaran Di Kampus Az-Zaidun Alhamdulillah Rabbil Alamin Seh Terima Kasih Terima Kasih Selesai Dan Assalamualaikum Merdeka Assalamualaikum Alhamdulillah